Nama Basuki Abdullah mungkin sudah tidak asing lagi di telinga kita. Siapa yang tidak kenal dengan beliau? Basuki Abdullah merupakan salah satu seniman maestro Indonesia yang sudah sangat berjasa bagi negara ini. Bagaimana tidak? Lihat saja gambar-gambar para pahlawan yang sering kita temukan dalam buku sejarah. Ilustrasi para pahlawan tersebut digambar oleh Basuki Abdullah. Agar jasa-jasa mereka yang sudah mengharumkan negara ini dapat terkenang oleh kita semua. Untuk mengenang karya-karya Basuki Abdullah yang luar biasa, dibangunlah sebuah museum yang bersihkan semua hasil karya beliau. Museum ini dulunya merupakan rumah dari Mendiang Basuki Abdullah sebelum terjadinya tragedi yang merenggut nyawanya pada tahun 1993 silam. Museum ini berada di Jalan Keuangan Raya nomor 19, Jelandak, Jakarta Selatan. Lokasi museumnya cukup mudah untuk ditemukan. Di sepanjang jalanan asfal, kita akan melihat lukisan cat indah hingga menuju lokasi museum. Cukup menarik juga ya, suasananya benar-benar dibuat dengan karya seni. Sebelum kita lanjut melihat-lihat apa saja isi di dalam museum ini, kita simak dulu yuk bagaimana kisah Basuki Abdullah hingga bisa menjadi seniman legendaris di tanah air ini. Basuki Abdullah lahir di Solo pada tanggal 27 Januari 1915 dari pasangan R. Abdullah dan Raden Nganten Ngadisah. Masa kecilnya dihabiskan dengan bersekolah di Hiskatolik. Sejak kecil, Basuki sudah memiliki bakat menggambar. Ia tidak suka pelajaran matematika dan terkadang saat pelajaran berlangsung, ia diam-diam menggambar di kelas. Setelah bersekolah di Hiskatolik, ia melanjutkan sekolahnya di Mulo Katolik. Saat usianya menginjek 10 tahun, ia mengeluarkan karya pertamanya yang berjudul Mahatma Gandhi, menggunakan pensil dan kertas. Di usianya yang ke-18 tahun, karya Basuki yang berjudul Gatot Kaca dan Ontoseno pertama kali dipamerkan di pameran Katolike Sosiale Bon Bandung. Karya ini menceritakan tentang Gatot Kaca yang sedang bertarung dengan Ontoseno dalam memperebutkan Dewi Sembrada. Sejak saat itu, karya-karya Basuki menjadi sangat terkenal. Hingga ia mendapatkan beasiswa bersekolah di Konien Klitschke Akademik Van Beldende Kunsten di Den Haag, Belanda. Dan setelah itu, ia melanjutkan studinya di Akademi of Fine Arts di Paris dan Roma. Saat sedang berkuliah, ketika Basuki hendak membeli buku di sebuah toko buku di Den Haag, Basuki jatuh cinta dengan seorang gadis penjaga toko keturunan Belanda bernama Josephine. Tak lama PDKT, mereka pun akhirnya menikah pada tahun 1937. Dari pernikahan tersebut, mereka dikaruniai seorang putri bernama Saraswati. Namun, pernikahan mereka hanya bertahan selama enam tahun saja. Dikarenakan perbedaan budaya yang cukup kuat, Basuki dan Josephine akhirnya memutuskan untuk berpisah. Di tahun 1943, Basuki Abdullah bergabung dengan Putra alias Pusat Tenaga Rakyat, sebuah organisasi yang didirikan oleh pemerintah Jepang Indonesia. Melalui organisasi ini, Basuki bersama dengan pelukis ternama lainnya, yaitu Avandi dan Esu Joyono, mengajar melukis di Keimin Bunkashidoso agar para seniman di sana dapat mencapai seni dengan ciri khas budaya timur. Keimin Bunkashidoso ini pada akhirnya dibubarkan pada tahun 1945 bersamaan dengan runtuhnya penudukan Jepang di Indonesia. Pada tahun 1944, Basuki kembali menikahi seorang wanita keturunan Belanda bernama Maria Michelle atau biasa dipanggil dengan Maya. Pernikahan mereka tidak dikaruniai anak dan hanya bertahan sampai 10 tahunan saja. Sebelum bercerai dengan istri keduanya, Basuki sempat tertarik dengan gadis Jepang yang bernama Seiseto Arima. Jadi, Seiseto ini merupakan gadis cantik keturunan Jepang yang tertarik dengan karya-karya Basuki Abdullah yang sudah terkenal secara internasional. Basuki juga tertarik dengan Seiseto karena kecantikannya. Maya yang sudah merasa tidak tahan dengan kelakuan Basuki dan mereka juga sering banyak cekcok, akhirnya meminta cerai dan dia pun pulang ke Belanda. Setelah cerai dari Maya, Basuki sempat ingin melamar Seiseto. Namun, karena orang tua Seiseto menentang keras hubungan mereka dan tidak mau memiliki menantu keturunan Indonesia, Basuki pun akhirnya mundur dan dia patah hati. Di tahun 1948, Basuki berhasil memenangkan lomba melukis Ratu Juliana di Newkirk, Amsterdam dan hasil lukisannya hingga kini dipajang di Istana Suscik, Belanda. Ia telah mengalahkan 87 seniman Eropa lain yang ikut serta juga. Dan ini merupakan salah satu pencapaian Basuki yang paling dibanggakan seluruh masyarakat Indonesia pada waktu itu karena karya-karyanya semakin dikenal mancanegara. Bertahun-tahun setelahnya, Basuki banyak mengadakan pameran lukisan di beberapa negara. Hingga pada tahun 1958, Basuki menggelar pameran di Victoria Memorial Hall, Singapura. Pameran ini kemudian memikat banyak pejabat dari mancanegara, terlebih lagi keluarga dari Raja Thailand, yang terpikat oleh karya-karya Basuki. Singkat cerita, Basuki mendapat undangan ke Bangkok, Thailand untuk melukis Ratu Sirikit dan Raja Bumi Bol dari Thailand. Ia juga mendapat kesempatan memperkenalkan karya-karyanya kepada warga Thailand. Karena tinggal di Thailand cukup lama, Basuki kembali terpikat dengan seorang wanita cantik bernama Semuang Noi. Ia adalah seorang gadis pelayan bar yang memiliki senyum manis. Basuki pun akhirnya menikahi Semuang Noi pada tahun 1958. Namun, pihak Raja tidak menyetujui hubungan mereka berdua karena perbedaan status yang cukup jauh. Basuki adalah pelukis terkenal yang memiliki status sosial cukup tinggi. Sedangkan Noi hanya merupakan gadis pelayan biasa dan bukan siapa-siapa. Pernikahan mereka akhirnya kandas dalam waktu dua tahun saja. Di tahun 1962, atas permintaan Raja Thailand, Basuki bekerja menjadi pelukis istana dan tinggal di Soyoekarna, Bangkok selama bertahun-tahun. Di salah-salah pekerjaannya sebagai pelukis, Basuki kembali jatuh hati dengan seorang gadis yang merupakan model lukisannya, yaitu Nataya Narirat. Tanpa berlama-lama PDKT, Basuki menikahi Nataya pada tahun 1963. Pernikahan mereka dikaruniai seorang putri bernama Cecilia Sidawati. Meskipun usia Basuki dan Nataya berbeda 30 tahun, Nataya merupakan istri terakhir Basuki yang menampinginya hingga akhir hayat. Di tahun 1974, Basuki pulang ke Jakarta, Indonesia bersama istri dan anaknya. Ia tinggal di kediaman Cilandak yang sekarang ini sudah kita lihat sebagai museum. Hingga tahun 90-an, Basuki terus aktif mengeluarkan karya-karyanya dan sudah beberapa kali mengadakan pameran lukisan. Basuki juga sudah beberapa kali mendapat penghargaan dari pejabat-pejabat tinggi mancanegara. Namanya pernah bersanding bersama Afandi dan Esso Jayono sebagai 30 kis besar dalam sejarah Indonesia. Pada tahun 1993, sebuah peristiwa naas terjadi. Rumah Basuki dirampok oleh 4 orang dan salah satunya merupakan tukang kebun di rumah tersebut. Saat Basuki hendak menghentikan perampok, kepalanya dipukul dari belakang hingga tewas. Beberapa hari kemudian, polisi berhasil menangkap pelaku perampokan dan mereka semua dikenakan hukuman penjara selama belasan tahun. Jenazah Basuki kemudian dimakamkan di Desa Miati, Kabupaten Suleman, Yogyakarta. Nah, itu dia tadi sedikit cerita tentang sosok Basuki Abdullah. Sekarang kita lihat-lihat ke dalam museumnya yuk! Di lantai satu ini merupakan ruang koleksian Basuki Abdullah. Beliau banyak mengoleksi baju-baju dan barang antik. Ada juga koleksian senjata di sini. Ruangan ini merupakan kamar tidur milik Basuki. Mungkin ketika pertama kali masuk, kita akan sedikit kaget melihat beberapa patung Yesus terpajang di sana. Jadi, meskipun bernama belakang Abdullah, sosok Basuki ini ternyata adalah penganut ajaran agama Katolik. Di lantai dua, kita akan melihat beberapa ruangan koleksian lukisan Basuki. Dulunya, Basuki ini sangat suka melukis wajah para wanita. Karena wanita merupakan aspek terkuat dalam seni bagi Basuki. Sosok Basuki Abdullah ini ternyata juga sangat mencintai budaya Nusantara. Tidak heran jika ada banyak koleksian wayang di sini. Tokoh favoritnya adalah Gatot Kaca Bima Ontoseno Dan Hanuman Basuki Abdullah Basuki Abdullah sejak dulu sudah banyak melukis para petinggi Indonesia, pahlawan kemerdekaan, dan juga beberapa pejabat negara-negara lainnya. Salah satu lukisan yang paling terkenal pada waktu itu adalah lukisan pahlawan pangeran Diponegoro. Baiklah, sampai di sini dulu ya penjelajahan kita di museum bersejarah ini. Bagi kalian yang penasaran ingin ke museum Basuki Abdullah, langsung saja ke Jawaan Keuangan Raya No. 9, Cilandak, Jakarta Selatan. Sampai jumpa di video-video berikutnya ya! Terima kasih telah menonton!